halo halo teman-teman jumpa lagi di channel ide kreatif kali ini kita akan membuat solder dari resistor teman-teman ya ini adalah mesin charger handphone handphone tipe lama ya maksudnya enggak ada kabel USB nya enggak ada port USB nya ini langsung ke kabel nah ini ada resistor di bagian inputnya input dari tegangan AC teman-teman ini kita ambil aja resistornya nah ini kita ambil resistornya seperti ini selanjutnya disini tinggal kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman kita tekan seperti ini karena ini kita ambil kawat nikelnya di dalam ya nah ini untuk penekanan ini pelan-pelan saja ya teman-teman karena ini nanti kawatnya bisa putus kalau terlalu bersemangat jadi ini pelan sekali harus pelan oke teman-teman perhatikan disini Hai ya ini ada ada kawat nikelnya nah ini ini ada kawatnya nah ini kita ambil aja pada bagian kawatnya ini teman-temannya ini jangan jangan sampai putus supaya apa supaya bisa panjang ya usahakan jangan sampai putus teman-teman jadi seperti ini ya ini ada kawatnya nah pokoknya ini kita ambil aja pelan-pelan supaya enggak putus ini ya kelihatannya teman-temannya oke ininya ini nanti yang akan kita jadikan elemennya oke ini kawatnya sangat kecil sekali teman-teman ya ini kawatnya ini kecil banget nah seperti ini dan selanjutnya disini kita siapkan ini kabel selongsong antipanas dan juga pipa ini pipa bekas antena radio ya yang paling ujung sendiri yang paling kecil seperti ini ini kita kasih selongsong selongsong anti-panas seperti ini Hai pendek aja enggak usah terlalu panjang ya dan juga ada ini kawat Hai kawatnya ini kita masukkan ke sini teman-teman dan untuk kawatnya ini jangan sampai longgar ya usahakan pas-pas ya karena apa nanti kalau longgar untuk panasnya itu terlalu lama jadi kalau pas itu panasnya cepat ya karena nanti kalau longgar saat bersentuhan dengan ini pipanya ini terlalu panas atau terlalu lama untuk menyalurkan panasnya Oke kita buat seperti ini dan disini kita siapkan kawat ml yang biasanya digunakan untuk menggulung sepul nah karena kawat ml itu adalah lapisannya maka disini harus kita buang dulu lapisannya dengan cara digosok seperti ini teman-teman oke ini udah hilang lapisannya udah menggilap ya Nah sekarang tinggal kita pasang disini bagian ujung kita tali disini lagi teman-teman kita lilitkan disini lagi Oke kira-kira seperti ini dan ini kita potong salah salah satunya aja setiap bagian ya Nah jadi ini kita sisakan satu-satu dan kawat mlnya tadi yang dari resistor ini ini memang kecil banget jadi di kamera mudah-mudahan terlihat ya ini memang lembut banget kawat kecil ya Nah ini kita lilitkan kita gulung disini menyerupai konduktor tapi kita satukan dulu dengan kawat yang mlnya ini dan ini kita lilitkan disini teman-temannya ini agak kencang jangan kendor ya Oke teman-teman jadi seperti ini untuk hasilnya ya ini kita lilitkan aja seperti ini teman-teman ini nah selanjutnya disini pada bagian bawah ini kita kasih ini ya selangsung nanti panas lagi dan selanjutnya untuk pegangannya ini kita kasih dari ini kayu ya kayu yang udah kita lubangi seperti ini seperti ini seperti ini teman-teman Nah intinya kita cepet aja seperti ini teman-teman untuk bagian pegangannya lalu kita kasih selatif nah seperti ini untuk bentuknya ya nanti ini kita kasih lagi Oke sekarang pada bagian bagian ini kapal kawat emelnya ini ini sudah terhubung dari kedua kutub ini nikelnya ini kita kasih selongsong anti panas juga teman-teman seperti ini ya namun sebelum kita pasang seperti ini kita kasih kabel USB ini kita gunakan kabel USB karena nanti kita supply menggunakan 5 volt DC jadi ini kita hubungkan aja di masing-masing sini ya kawat sini ya Nah Nah jadi untuk hasil akhirnya itu seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Sangat simpel banget dan mudah banget Dan ini semua didapatkan dari barang-barang bekas Sekarang ini tinggal kita tancapin aja Di kepala adapter ya teman-teman ya Kita tancapin aja disini teman-teman Nah ini kita tancapin ke listrik ya Dan ini kita tunggu dulu sampai ini kawat emelnya itu Kawat nikelnya itu terbakar teman-teman Kita tunggu sampai ini panas Karena ini baru jadi membutuhkan waktu Tapi disini sudah ada tanda-tanda asap Berarti pembakaran sedang berjalan teman-teman Ini ada asap ya Nah nanti kalau sudah panas Berarti ini selongsongnya ini sudah hitam teman-teman Nah ini sudah ada asapnya Kita tunggu saja sampai benar-benar panas Baru kita buat solder ya Seperti ini Jadi ini gampang banget Simpel banget Teman-teman silahkan coba aja di rumah Saya yakin pasti bisa dan berhasil Kalau menonton videonya itu dari awal sampai selesai Yang penting jangan di skip kalau nonton tutorial itu ya teman-teman Nah ini sudah mulai kecoklatan Ini untuk kawat nikelnya Ini Sudah mulai kecoklatan Ini artinya ini sudah mulai panas banget Ya ini sudah ada asap-asapnya Kita tunggu sampai benar-benar panas teman-teman Karena ini masih baru jadi memerlukan waktu ya Oke teman-teman jadi seperti ini ya Ini sudah gosong Dan ini sudah menyala elemennya Kawan nikelnya ya Kawan nikelnya sudah menyala itu merah Nah ini artinya sudah panas Dan selongsonnya pun sudah Kebakar Oke sekarang tinggal kita tes aja Kita coba tempelin ke fluk ya Nah Sudah seperti ini teman-teman Sekarang kita coba buat Nyolder ya Nah ini sudah leleh timahnya ya Nah seperti ini Kita coba pakai ini Pasang kabel di potensio ya Kita coba tes disini Nah ini mantep banget teman-teman ya Jadi kita Tidak perlu mengeluarkan modal Kita cukup cari aja barang bekas Kita ambil seperti tadi ya Nah ini kita coba Untuk mau lepas ya Kita lepas lagi Nah ini sudah terlepas teman-teman Mantep banget pokoknya ini ya Saya perbesar dulu Kita pasang lagi teman-teman Untuk pembuktian jelasnya ya Nah seperti ini Ini sudah sempurna Tinggal kita lepas lagi Nah jadi ini mantep banget Solder dari resistor ini teman-teman Oke jadi seperti ini Cara membuat solder dari resistor ya Lain waktu akan kita sambung kembali Dengan tutorial yang bermanfaat lainnya Jangan lupa untuk subscribe Comment, like, dan share Supaya teman-teman tidak ketinggalan Video dekreatif dari channel ini Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa